Halo guys, welcome back to my youtube channel balik lagi dengan aku Eliana di video kali ini aku mau bahas lagi nih seputar tutorial tentang cara melihat dan membuka link tautan produk di profil bio akun sosial media yang kalian inginkan mungkin sebagian dari kalian itu masih ada yang belum ngerti ya gimana caranya buka link tautan sebuah produk yang biasanya dispill oleh selebgram-selebgram tertentu gak mesti selebgram juga sih tapi kayak ya sebuah akun atau siapapun itu yang lewat di reels atau di branda kalian dan itu tuh menarik perhatian kalian sehingga kalian tuh pengen mengklik sebuah produk yang dispill itu gitu nah aku kasih contoh misalnya kayak gini nah nih beli dimana klik link bio kategori fashion anak nomor 3 atau link di bio kategori barang random nomor 13 nih ini punya aku pribadi ya nah ini contoh juga biasanya lewatkan link produk klik di bio nomor 127 kalau kalian bingung kalian wajib banget pantengin video ini sampai selesai aku bakalan kasih tau gimana cara dan tutorialnya tapi sebelum itu kalian wajib banget follow instagram aku at elianasikit dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya supaya kita selalu terhubung di setiap video terbarunya oke let's go oke langsung aja so buat kalian yang misalnya lagi scroll-scroll terus kalian itu nemu video ataupun reels yang menurut kalian itu menarik kayak gitu nah salah satu contohnya itu kayak gini nah pastikan di setiap video itu mereka itu selalu mencantumkan link produk nomor berapa ataupun nomor berapa di profilnya dia kayak gitu nah jadi buat kalian yang penasaran kalian langsung aja nih pertama-tama kalian langsung klik aja profil si yang punya videonya atau profil akunnya ini disini aku coba pake profil aku sendiri nah kalau kalian udah masuk ke profilnya kalian jangan lupa lihat bio yang ada di profilnya si akun itu nah disitu tuh pasti mereka itu mencantumkan link-link produk ataupun tautan disitu jadi kalian wajib banget tuh teliti di bagian itu ya nah untuk tautan itu juga ada banyak tipenya ya ada yang biasa pake milkshake nah itu tuh kodenya tuh kayak MSHA terus ada yang pake linktree ada juga pake yang link ID kayak gitu nah contohnya itu kayak gini tapi it's oke karena semua itu maksud dan tujuannya tetep sama nah kalian langsung aja klik link tautan yang ada di profil bio-nya si akun tersebut nah disini kita klik aja langsung oke kalian langsung klik aja nah disitu kita bakalan diarahkan ke suatu website dimana website tersebut itu menampilkan berbagai macam produk ataupun kategori ataupun berbagai macam spil tautan produk dan itu tuh banyak banget kalian tinggal pilih aja nih oke karena kita mau cari produk sesuai dengan video yang tadi jadi kita buka kategorinya yaitu mainan anak dan di nomor 1 ya tadi kalau gak salah kan nah disini kita bakal menemukan berbagai macam rekomendasi mainan anak ataupun produk-produk yang dispil oleh si yang punya akun tadi nah jadi tuh banyak banget kalian tuh tinggal pilih aja apa yang mau apa yang kalian pengen kan nah karena kita mau cari yang tablet anak tadi kita langsung klik aja deh sesuai dengan gambarnya itu kalau udah ada gambarnya ya dan secara otomatis kita akan diarahkan langsung kalau kita mengklik tautan itu ke aplikasi Shopee nih sesuai dengan produk yang kita klik tadi nah kayak gini ya udah deh beres tinggal kita pilih aja mau langsung check out atau kita masukkan ke renjang dulu gitu ya nah itu contoh melihat ataupun mengklik tautan berdasarkan kategorinya ya atau per kategori nah aku juga bakalan kasih tutorial ataupun contoh gimana sih cara mengklik kalau dia tuh langsung gitu nomornya kayak gini ya contohnya nah disini itu kan link produknya itu nomornya langsung nomor 127 dia tuh gak pake kategori gitu btw maaf ini aku kasih contohnya itu punya videonya punya Adlina untuk langkahnya itu sama aja kalian bisa langsung klik aja profil si akun tersebut nah langsung kalian klik tautan yang ada ataupun dilampirkan di profil bionya si akun tadi nah disitu tuh kalian langsung aja deh tinggal scroll 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 sesuai dengan apa sih link yang tertera di video tadi nah karena tadi spill produknya yang mau kita cari itu nomor 127 jadi kalau kalian udah ketemu langsung aja kalian klik secara otomatis kita akan dialihkan ke aplikasi Shopee nah kayak gini jadi bisa langsung kalian check out ataupun kalian masukkan keranjang dulu tuh gampang banget kan oke jadi itu deh tadi tutorial kalau kita lihat link produk di reels ataupun di instagram sekarang kita beralih ke aplikasi tiktok ya untuk langkahnya itu sebenernya sama aja kalau kalian lihat sebuah video yang menarik nah contohnya kayak gini terus pasti ada menyebutkan produknya dan disini contohnya tuh kategori barang anak nomor 24 tuh sama aja nah kalian bisa langsung ulangi langkah kayak yang tadi ya pertama klik aja langsung profil akunnya lalu kalian klik tautan yang ada di profil bionya kemudian tinggal kalian scroll scroll deh sesuai dengan kategori yang kalian inginkan disitu ya sesuai dengan di spill videonya itu rekomendasinya apa jadi kalian langsung klik aja karena di dalam videonya itu ada di kategori barang anak nomor 24 jadi langsung aja deh kita klik nah kita langsung scroll cari yang nomor 24 scroll 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 oke kita scroll dulu oke sampai kita ketemu nomor 24 oke ketemu disini kolam renang tanpa pompa murah udah deh langsung aja kita klik nanti otomatis akan dialihkan ke shopping nah udah deh gitu aja gampang banget kan caranya jadi disini tuh sebenarnya membantu kita menemukan sebenarnya produk apa sih yang kita butuhkan atau yang kita inginkan dari video yang kita lihat tadi kayak gitu selain kita dapet produk yang kita inginkan nah dengan adanya banyak rekomendasi produk-produk yang tadi di website itu kita tuh juga bisa lihat rekomendasi produk-produk yang lain gitu per kategori ataupun langsung jadi kita tinggal scroll-scroll aja deh siapa tau ada yang nyangkut lagi kan oke sekian dulu video tutorial dari aku semoga kalian bisa paham dan mengerti dengan kata-kata aku tadi mohon maaf dan mohon maklumi kalau kalian masih belum paham ataupun masih ada yang bingung kalian boleh langsung komen aja di video ini atau kalian bisa DM aku di instagram at elianasigit dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kita selalu terhubung di setiap video terbarunya bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh